Ketika yang terdahulu menjadi yang terakhir, coba kira-kira ayat ini berbicara apa dan apa yang harus saudara lakukan. Ini ayat sepertinya gak asing dengan kita. Ayat ini mengatakan ketika yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tapi banyak orang gak tahu bahwa ternyata ayat ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru dituliskan sebanyak tiga kali. Itu menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dengan peringatan penting ini. Apalagi tahun ke depan itu bukan tahun yang tambah baik. Tahun ke depan itu justru semakin dekatnya antikris muncul. Apa cirinya antikris muncul? Gampang. Ketika sinyalnya makin bagus untuk seluruh dunia, sinyalnya bukan 5G lagi mungkin 7G atau sudah 10G itu justru akan semakin cepatnya proses antikris terjadi. Jadi segala sesuatu itu sedang dipersiapkan ke dalam satu peradaban dunia baru. Peradaban dimana perang suku terjadi bukan perang bangsa lagi tetapi perang suku. Dan itu akan terjadi akan dibuat sedemikian rupa untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan semuanya sedang disiapin semuanya. Artinya semuanya sedang tidak berjalan dengan alamiah. Semuanya ada by design disiapin semuanya. Tetapi ingat kenapa itu juga diizinkan? Karena memang Tuhan sendiri juga mengatakan bahkan ayat ini mengatakannya sebanyak tiga kali. Artinya keseriusan Tuhan itu terhadap umat Tuhan tidak main-main. Makanya di hari-hari terakhir ini ada banyak yang dulunya bergairah kepada Tuhan, sekarang tidak lagi. Yang dulunya mereka menjadi motor-motor penggerak, mereka tidak lagi sebagai motor penggerak. Bahkan mereka berada dalam orang sebagai dalam barisan pun sudah tidak ada lagi. Cuma saya mau kasih tau ya, dengar baik-baik. Jangan menjadi orang yang tergenang. Harus berada dalam aliran. Orang yang tergenang, apapun yang kau lakukan akan sia-sia. Tetapi kalau kau berada dalam aliran Tuhan, kemana yang dia inginkan, kemana dia mau. Maka lihat, itu yang membuat perkenanan Tuhan terjadi. Nah, kita mau lihat. Ayat pertama diambil dari Matius 20 ayat ke-16. Kita baca dari ayat pertama dulu. Matius 20 ayat pertama sampai ke ayat yang ke-16. Buka Alkitabnya. Saya mau bacakan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada pun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Boleh dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Dan kisah ini setiap orang yang bekerja itu diberi upah yang sama yaitu satu dinar. Cuma masalahnya upah satu dinar itu diberikan kepada orang yang bekerja satu jam. Jadi begitu jam 5 sore mereka beri panggil, ini ada orang yang terakhir bekerja. Lalu setelah itu jam 6 semua karyawan itu yang sedang bekerja dipanggil oleh mandornya. Si mandornya enggak tahu cara manggilnya apakah di suite. Nah akhirnya semuanya kumpul. Lalu yang jam 5 yang bekerja satu jam itu orang pertama yang disuruh baris paling depan. Lalu mereka dikasih satu dinar. Katakanlah yang jam 5 sore itu 25 orang. Jadi si 25 orang ini masing-masing dikasih satu dinar. Lalu yang jam 3 sore, satu dinar. Lalu teman-teman yang sebelahnya yang jam 12 yang berapa gajinya? Berapa? Satu dinar. Lalu mereka mulai hitung-hitung. Oh satu jam, satu dinar. Saya kerja tiga jam. Tiga dinar. Kata jam 12, saya enam dinar. Lalu kata jam sembilan. Mereka ini saya berarti sembilan dinar. Dan yang jam 6 pagi berarti saya dua belas dinar. Lalu mereka pun dipanggil barisan yang kedua dan diberi juga satu dinar. Lalu mereka olohok kalau bahasa Jerman ya. Kok kenapa satu dinar? Gitu kan? Kok aneh? Kenapa saya satu dinar? Harusnya saya tiga dinar. Si tuannya mengatakan loh kenapa kamu kok kaget. Bukan upah yang memang aku harus beri satu dinar. Gitu kan? Lalu sampai ke yang jam 6 pagi pun tetap dia satu dinar. Apa salahnya? Tidak ada yang salah. Siapa yang salah? Sangka itulah patokan itu yang salah. Nah saudara, ini hati-hati nih. Hal ini terjadi karena mereka gagal melihat kemurahan hati Tuhan pemilik kebun anggur. Mereka itu hanya menyangka kalau patokan satu jam sama dengan satu dinar itu adalah upah, itu adalah patokan. Mereka enggak lihat murah hati, kemurahan hati Tuhannya itu yang mereka enggak mampu lihat. Jadi ketika mereka itu langsung melihat hal yang enggak sesuai dengan patokannya, mereka langsung protes. Mereka komplain, enggak bisa terima. Kenapa satu jam dikasih satu dinar? Saya yang bekerja 12 jam, kok dikasih satu dinar juga? Nah saudara, ini masalah. Kalau kita enggak bisa lihat kebaikan Tuhan, maka kita akan mengganti kebaikan Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Yang tadinya kita menerima anugerah, sekarang kita mengubahnya menjadi penentuannya adalah upah. Saya kerja lebih capek, saya kerja lebih berkeringat, kamu enggak kerja. Saudara, itu yang menyebabkan orang yang pertama menjadi yang akhir. Orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Itu yang menyebabkan ketika sudah enggak bisa lihat lagi kebaikan Tuhan. Kita enggak mampu melihat kemurahan hatinya, anugerahnya, kasih karuniannya. Kita enggak mampu lihat itu, maka lihat. Hari itu kita menjadi orang yang ada di posisi terakhir. Hari-hari ini saya kasih tahu, ada banyak orang-orang yang dulunya sungguh-sungguh, mereka sekarang enggak sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang dari kecil dididik sedemikian rupa, sekarang mereka tidak lagi berada dalam didikan Tuhan. Sekarang mereka hidup liar, mereka hidup seenaknya. Alasannya apa? Karena mereka ini gagal melihat kemurahan hati Tuhan, pemilik kebun anggur. Hari ini juga sama. Ada banyak orang kita enggak bisa lihat lagi kebaikan Adonai, Tuhan, daripada Kristus. Kita hanya melihat segala sesuatu berdasarkan patokan yang kita bikin. Kesungguh-sungguh hanya kita berdasarkan apa, ukuran apa yang kita terapin, patokan apa yang kita tetapkan. Itu yang membuat kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Sepertinya yang sungguh-sungguh di mata Tuhan enggak sungguh-sungguh loh. Karena memang dalamnya tidak lagi mengukur segala sesuatu dengan kasih karunia. Hati kita sudah begitu kejam dan jahat, bahkan tidak berbelas kasihan pada siapapun. Kesungguh-sungguhan itu karena kita melihat bahwa segala sesuatu kita bikin aturan menurut kita. Tapi kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Gagal Tuhan itu telah menepus kita. Kita gagal kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita gagal bahwa kita itu enggak mampu menerima orang lain. Tuhan aja terima kenapa kita enggak bisa terima. Kenapa kita selalu mengukur segala sesuatu dengan apa yang kita perbuat. Bahwa kekristenan itu berapa banyak yang kita lakukan, berapa persembahan yang kita berikan. Semuanya diukur dengan apa yang kita lakukan. Bukan diukur dengan yang Tuhan lakukan. Coba diskusikan. Apakah saudara sudah menggunakan patokan yang salah? Mengukur yang kita lakukan bukan mengukur dari yang Tuhan lakukan. Satu kali ada dua orang yang bersamaan mereka masuk ke dalam baik Allah. Yang satu dengan percaya diri melangkah maju ke depan. Yang seorang lagi di belakang. Bahkan menengadah kepala pun dia enggak sanggup. Dia tetap tertunduk. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Yang di depan adalah seorang ahli farisi. Dia dengan percaya diri dia berkata kepada Tuhan, Tuhan diatlah aku. Aku seminggu berapa kali berdoa puasa. Aku melakukan tauratmu dengan sungguh-sungguh. Aku melakukannya dengan segala sesuatu dengan penyembahan kepada kau. Tidak seperti orang yang di belakangku ini. Sementara yang di belakang, dia ada di belakang dan ah Tuhan, kasihanilah aku. Enggak ada yang diucapkan tentang aku telah begini, aku telah begitu kepadamu. Dia hanya berkata ah Tuhan, kasihanilah aku. Lalu Yesus melanjutkan cerita itu. Siapa di antara kalian, menurut kalian ini, dua orang yang keluar dari baik Allah ini. Siapa yang dibenarkan? Si pemungut cukai yang di belakang tidak minta dibenarkan. Dia cuma berdoa sambil memukul dadanya. Oh Tuhan, kasihanilah aku. Tapi ceritanya di mata Tuhan, pemungut cukai itu dibenarkan. Tapi seorang parisi itu, tidak. Itu yang dimaksud dengan bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Hari ini, begitu banyak orang punya dalam hatinya, ada satu ukuran, ada satu patokan. Ah dia gak sungguh-sungguh, ah dia gak seberapa, ah ini anak kemarin sore. Ah dia gak tahu apa-apa, baca kitab juga belum tamat. Saya ada 12 kali, saya 30 kali, saya 50 kali. Mengukur sesuatu dengan apa yang kita perbuat. Bukan apa yang Tuhan perbuat bagi kamu. Apa yang Tuhan perbuat bagi mereka. Patokannya bukan apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Tuhan perbuat. Orang-orang ini, pekerja-pekerja upahan itu gagal melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Mereka menggantikannya dengan keringet. Saya sudah 12 jam bekerja. Sepanjang hari. Saya sudah kurang apa. Nah, persoalannya kamu salah ukuran. Salah patokan. Itu yang gagal. Hari ini juga sama. Ketika kita sudah salah mengambil patokan, Maka kita menjadi orang yang terdahulu yang akan menjadi terkemudian. Serem, saudara. Yang kedua. Ayat ini menuliskan tentang Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kita lihat ayat lengkapnya. Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Kamu yang telah mengikut aku, Akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Bapak atau ibunya, Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini adalah ayat yang kedua, Tentang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Hal ini terjadi, Karena ada orang-orang yang berhenti mengikut Yesus. Cerita tentang ini dimulai dengan pertanyaan daripada Petrus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau, Apa yang akan kami peroleh? Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berhenti mengikut Yesus. Dulu mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepadanya. Kita membuka hati kepadanya. Kita berkata, Tuhan ini aku, pakai aku, utuslah dia. Yang jauh, pedalaman. Yang gak ada listrik. Yang gak ada kulkas. Tapi pakai aku, Tuhan. Masalah diutus bahwa dia aja yang mau. Doa-doa seperti itu banyak bermunculan. Tapi dengar baik-baik. Hari ini, Gereja Tuhan telah mengajar sesuatu yang berbeda dengan Injil yang sebenarnya. Injil palsu. Injil palsu itu bukan Injil yang sebenarnya. Injil palsu itu berbicara tentang kenikmatan. Kenikmatan daging. Hari ini, orang datang sama seperti Petrus datang. Apa yang ingin kami peroleh? Nanti kami dapat apa nih? Kami sudah lakukan banyak hal. Kami ingin dapat juga yang lebih banyak dari apa yang sudah kami beri. Injil sejati bukan masalah memberi. Injil sejati masalah mempersembahkan. Injil sejati itu tidak berbicara apa yang akan kami terima. Injil sejati itu berbicara tentang apa yang mau Tuhan berikan upah kepadamu. Injil sejati itu bukan berbicara tentang aku beri dan akanku tarik kembali lebih banyak. Seperti orang yang menabur benih. Injil sejati bukan berbicara satu karung benih pulang menjadi lima truk. Bukan. Injil sejati berbicara tentang memberikan hidup kepada Tuhan. Makanya orang-orang ini berhenti mengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengatasi kekecewaan kecil yang terjadi. Yang namanya hidup seperti komunitas selalu ada kekecewaan. Selalu ada hal yang tidak match dengan hati kita. Selalu ada dalam hati kita kok tidak pas. Harusnya dia begini. Nyatanya tidak begitu. Harusnya seorang pemimpin itu begini. Nyatanya tidak begitu. Selalu kita mengukur dengan apa yang sudah kita tetapin dalam hati. Harusnya, 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 dan harusnya. Dan itu menimbulkan kekecewaan. Hidup itu banyak yang membuat kita menjadi orang yang kecewa. Tetapi saya beritahu hidup itu harusnya sederhana. Orang yang sederhana itu justru rawan. Tidak seperti orang yang ribet. Yang ribet itu rawan dari kekecewaan. Orang yang hatinya sederhana itu lebih simpel. Kalau dia tidak sampai ya sudah. Memang mungkin belum sampai. Kalau seorang pemimpin harusnya begini, 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 begini. Nyatanya tidak begitu, ya sudah. Kalau dia juga punya, Tuhan juga punya urusan kok dengan dia. Kenapa kok saya menghakimi dalam hati. Orang-orang yang kecewa itu yang menyebabkan dia berhenti mengikut Yesus. Dan ujungnya, dia akan menjadi orang yang terdahulu dan menjadi yang terbelakang. Kalau saya simpel. Dari dulu saya simpel. Saya melihat banyak pemimpin-pemimpin yang berjatuhan. Saya melihat banyak pemimpin-pemimpin yang enggak sesuai. Bahkan saya melihat pemimpin-pemimpin yang harusnya begini. Ah kok kenapa enggak. Teman-teman yang lain kecewa. Kenapa dia begitu. Akhirnya mereka mengundurkan diri dan tidak mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau saya gimana. Saya melihat pemimpin saya. Saya melihat pemimpin-pemimpin yang enggak sesuai. Tapi buat saya, itu bukan urusanku. Tuhan punya urusan dengan mereka. Aku punya perjalanan sendiri dengan Tuhan. Jauh lebih simpel. Saya melihat ada seorang pemimpin yang saya kalau dia khotbah luar biasa. Dia teman seangkatan. Dia khotbah dengan luar biasa. Dan setiap kali kalau dia khotbah, saya selalu kenyang. Secara roh itu dalam hati saya selalu kenyang. Materi-materi yang dia bagikan itu begitu berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Kedalamannya berbeda. Pengurapannya berbeda. Cara ngebedahnya berbeda. Dan setiap kali dia khotbah, saya langsung siapin catatan. Saya nyatet semuanya. Ini orang memang berbeda. Sekian tahun kita enggak pernah ketemu. Waktu itu saya ke jemput Sieni ya di stasiun kereta api. Ternyata dia satu kereta api dengan Sieni waktu itu. Cuma mungkin berbeda gerbong. Dan waktu dia keluar dari tempat gerbong dengan tangan, tangannya begini. Di tengah jalan dia begini. Dia merokok. Dan saya melihatnya. Saya enggak pinjem mata orang lain. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya lihat. Saya mau negur. Tapi dia lagi ngisep rokok. Dan saya katakan. Apakah saya perlu hancur gara-gara dia? Enggak. Enggak ada urusan. Kalau hari ini dia kehilangan pemakaian Tuhan. Kenapa saya juga kehilangan pemakaian Tuhan? Enggak. Enggak perlu dalam hati saya. Saya katakan dalam hati. Lihat. Orang yang berhenti mengikut Yesus. Mereka enggak dipakai oleh Tuhan. Ya saya berjalan. Seperti biasa. Saya jemput istri. Waktu itu Sieni belum menikah. Saya jemput. Ya sudah. Saya jemput. Ya sudah. Oke. Enggak perlu saya menyapanya. Tapi hati saya juga saya tahu. Perjalanan dengan Tuhan. Enggak mau dipatahkan oleh yang seperti ini. Ada banyak orang yang membuat kita bisa kecewa. Tetapi orang yang ngerti tujuan Tuhan. Tidak akan pernah kecewa. Saya mau cerita. Saya pernah kena disipin dua kali. Oleh seorang penatua. Saya enggak boleh pelayanan lagi. Saya hanya cuma dikasih tugas. Untuk jemput. Saudaranya Sieni di pasar baru. Koahin. Saya juga disuruh tugas. Menjemput Kobeni. Bukan Kobeni-nya Ciiing. Tugas saya cuma suruh jemput. Enggak boleh pelayanan. Enggak sehari, enggak dua hari. Enggak sebulan, enggak dua bulan. Disiplin. Ada satu hari di mana saya harusnya berkata. Kenapa ya? Saya yang disiplin. Kan sebenarnya saya yang menegur pemimpin saya. Saya menegur dengan hati yang benar. Saya menegur dengan lemah-lembut. Tetapi enggak tahu pemimpin saya pada waktu itu langsung kamu disiplin. Enggak boleh pelayanan. Kok aneh dalam hati? Dalam hati dengan bahasa kasarnya. Lu yang salah, nengguh nyalahin gue. Terus terang saya enggak bisa terima. Akhirnya waktu itu saya naik motor malam-malam. Yang harusnya waktu itu saya pulangnya ke jalan Maulana Yusuf waktu itu. Tetapi hari itu saya enggak pulang ke Maulana Yusuf. Saya pulang ke Majalaya. Sudah dari Bandung itu, dari tempat penatua saya itu mungkin jam 10 malam. Harusnya jam setengah sebelasan sampai di rumah. Tapi hari itu saya lebih memilih jalan. Menjauh lagi. Harusnya dari rumahnya dia, harusnya ke Cibiru. Dari Cibiru langsung ranca ekek. Langsung ke Majalaya. Tapi saya justru memilih lebih jauh. Saya pilih ke Muhammad Toha, langsung ke jalan. Ke jalan Siliwangi. Sampai Majalaya itu mungkin jam satuan. Perjalanan yang berdarah. Menangis. Saya menangis-nangis di jalan. Tapi saya tahu ya. Ketika hari itu. Ketika saya menangis. Di muatot itu saya rasain hadirat Tuhan. Saya makin ngerti. Bahwa ini adalah bagian yang Tuhan sedang siapun. Saya marah. Saya kecewa. Saya betul-betul enggak bisa terima. Tetapi ketika menjelang perjalanan itu. Di motor itu. Saya pernah. Itu hadirat Tuhan begitu kuat. Motor itu adalah motor dimana saya banyak bercerita. Disitu saya banyak ngalamin Tuhan. Pernah juga satu kali saya di motor juga. Saya ditegur sama bos saya. Saya ditegur. Itu ingat ya. Keringat saya itu bukan keringat yang kecil. Keringat yang besar. Sehingga baju saya itu basah semua. Dan saya pulang. Pulang itu. Si mata itu. Enggak pakai weeper ya matanya. Jadi kena air. Kena air mata bukan air hujan. Air mata itu menggenangi banyak. Sampai enggak kelihatan. Harusnya saya belok itu motor lurus loh. Dan motor itu lurus. Nyebrang. Nyebrang solokan dan nyungsep di sawah. Saya terbang. Dari motor itu terbang. Kaki di atas. Dan itu hari itu saya nangis juga. Terbang pun saya masih menangis. Air mata juga jatuh. Dan Saya harus mengangkat motor Dengan susah. Akhirnya ada beberapa orang sekitarnya Dan ada beberapa petani mengangkat motor. Saya enggak tahu lah. Cara Tuhan ingin beresin saya. Ada banyak yang ingin Tuhan kerjain. Bisa enggak kecewa? Bisa. Tapi persoalannya Saya enggak mau berhenti mengikut Tuhan. Kalau saudara enggak mau berhenti mengikut Tuhan Kekecewaan apapun harus diselesaikan. Kalau saudara ingin mengikut Tuhan Ujungnya jauh. Tapi kalau saudara ingin berhenti Karena kecewa kecil Ujungnya Yang awal akan jadi yang akhir. Kekecewaan itu enggak gampang. Kekecewaan itu sebuah benih kecil. Di rumah saya Itu Kalau saudara lihat itu di rumah itu Di belakangku punya vertical garden kami itu sebenarnya. Cuma kecil beberapa biji titik. Bukan vertical garden yang dimana orang siapin benar-benar. Tapi entah dari mana tumbuh taneman Dan itu saya biarin aja. Ada celah-celah batu Di situ taneman tumbuh. Kekecewaan seperti itu. Bergerak dalam hati. Berdetak Berdetak ngikutin detak jantung kita. Bahkan tumbuh. Lama-lama si hati kita yang tadinya murni jadi enggak murni lagi. Yang tadinya kita bukan orang yang bersungut-sungut di dalam. Tapi tiba-tiba kita kok jadi orang yang bersungut-sungut di dalam. Tuh ngomongnya kayak gitu. Tuh ngomongnya berdirinya kayak gitu. Tuh khutbahnya kayak gitu. Terus ada suara yang makin lama-lama menggeser suara Tuhan. Itu apa? Itu adalah suara kekecewaan. Yang menyingkirkan suara Tuhan. Harusnya apa? Cabutin kekecewaan itu. Karena apa? Karena itu yang membuat seseorang berhenti mengikut Tuhan. Apa saja yang membuat kita berhenti mengikut Tuhan. Hari itu kita akan menjadi orang yang awal menjadi yang terakhir. Nanti lihat. Sebentar lagi. Ada orang-orang baru yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Sudahkan bahkan berkata. Eh kamu datang dari mana? Karena waktu engkau dipakai Tuhan orang-orang ini belum ada. Tapi begitu engkau turun. Sudara ngedrop. Sudara sudah di luar. Sudah gak masuk dalam barisan. Melihat kamu kapan munculnya. Ya waktu kamu turun. Tuhan bangkitkan kami. Itu menyedihkan. Kita gak kurang pengetahuan. Kita gak kurang kebenaran. Tapi kita kehilangan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati. Karena apa? Gara-gara kita berhenti mengikut Tuhan. Orang berhenti ikut Tuhan bukan berarti berhenti ke gereja. Tetapi sudah gak lagi seperti dulu lagi. Orang yang berhenti mengikut Tuhan bukan berarti kependetannya hilang. Kependetan tetap kependetan tetap pengurapan juga seolah-olah bisa muncul. Tapi di mata Tuhan posisinya udah gak seperti sebelumnya. Jangan berhenti mengikut Tuhan karena kecewa. Saya punya satu cerita. Saya cerita ini mungkin sudah beberapa kali sudah mendengar. Saya suka dengan cerita ini. Yang namanya Watch Money. Waktu saudara ini masih muda. Waktu itu Madam Meguion berkata. Hari ini acara baptisan. Wah baptisan ya. Karena banyak orang-orang baru yang akan dibaptis. Watch Money menyiapkan diri untuk pakai baju baptisnya. Dan siap melayani di kolam baptis. Lalu Madam Meguion bilang. Eh kau ngapain? Aku baptis. Aku yang akan melayani baptisan. No, no ni, no. Kakakmu. Kakak rohanimu yang akan membaptis. Maka si saudara ini mengambil patokan. Oh kalau ada kakak rohani. Oh saya enggak. Itu pengambilan patokan dalam hatinya. Dan dia melihat orang-orang dibaptis oleh kakak rohaninya. Di waktu kemudian kakak rohaninya sedang melayani di keluar kota. Enggak ada yang lebih senior dari dia. Maka dia pakai baju untuk baptis orang. Dan Madam Meguion berkata lagi. Eh ni, apa yang kamu berbuat? Aku mau baptis orang. Tidak nih, tidak. Tapi adik rohanimu. Aneh kan? Aneh. Begitu ada yang senior, dia enggak boleh membaptis. Ketika yang senior pergi, dia yang paling senior. Dia enggak boleh membaptis juga. Tapi adikmu. Dan menurut, maka baptisan terjadi. Itu yang gitu-gitu ya. Sepertinya pemimpinnya ini sedang buyon atau sedang mempermainkan atau tidak adil. Kalau saya percaya Tuhan punya cara untuk beresin kita semua. Jangan menganggap dan curiga, oh kau enggak adil. Dulu waktu ada kakak senior, aku enggak boleh. Sekarang aku yang senior, aku yang harus baptis dong. No. Ada yang enggak beres di dalam. Nah yang gini-gini, orang-orang segera bereaksi. Menuduh pemimpinnya. Enggak adil. Tapi Tuhan punya rencana. Dia tetap tenang, tetap deduh. Sampai satu kali, itu watchman itu di tahun 1920-an. Di satu tempat di Shanghai. Tiba-tiba ada teman-teman mau main ke rumahnya watchman ini. Dari atas, di atas itu kelihatan. Kalau di Shanghai itu, jendelanya itu dari kertas. Kertas itu loh. Kertas apa? Kertas bikin kue. Hah? Kertas apa? Kerja roti lah ya. Kertas roti. Ditempel. Waktu itu orang-orang mau berkunjung. Watchman ini. Terlihat itu watchman ini. Lagi berdiri. Eh dia ada. Ayo kita datang. Begitu mendekat. Orang-orang melihat, ada bayangan, ada seorang wanita yang menghampirinya dan memeluknya. Jelas melihat bahwa watchman ini sedang memeluk seorang wanita. Hari itu pikiran orang-orang apa. Dan langsung watchman ini juga didisiplin, gak boleh pelayanan. 12 tahun lamanya. Gak boleh ngapa-ngapain. Begitu mau selesai. 12 tahun masa tahanan gak boleh pelayanan. Berakhir ditanya. Kamu udah boleh lagi pelayanan. Tiba-tiba witnessly teman-teman bertanya. Saudara nih, saya masih penasaran nih. Cuma belum sempat pertanyaan nih saya cerit. Ditanyakan. Sebenarnya perempuan itu Oh gini. Sebenarnya pada waktu itu teman-teman lihat kamu sedang memeluk seorang perempuan. Betul tidak? Betul. Kenapa sih serendah itu? Kenapa sih kamu kok se... Padahal sekelas watchman ini ya kenapa harus memeluk seorang wanita? Hatinya witnessly hancur. Lalu dia bertanya Kalau boleh tahu Wanita itu siapa? Witnessly bertanya. Watchman ini menjawab Dia adalah mamah saya. Dia tidak membela. Dia tidak sedang mempertahankan diri. Dia hanya membiarkan pekerjaan Tuhan rampung di bagian dalam. Menyelesaikan di bagian dalam. Yang keras menjadi lembut. Yang bergoncang menjadi teduh. Yang begitu reaksionar. Menjadi orang yang begitu tenang dalam segala sesuatu. Dan itu karena pekerjaan Tuhan. Bukan teori. Bukan pelajaran-pelajaran ilham manusia. Tapi pekerjaan Tuhan yang merampungkan bagian dalam. Hari itu setelah mereka mendengar bahwa perempuan yang dipeluk adalah mamahnya datang dari kampung. Itu seluruh jemaat. Seperti di film-film Tiongkok ya. Mereka memukul pipinya kanan dan kiri sambil merangkak. Hamba tidak berguna. Hamba bodoh. Jangan. Hamba tidak berguna. Hamba bodoh. Semua. Pipinya merah-merah dan minta maaf pada watchman. Kalau dulu ya ditanya. Betulkah kamu pemeluk seorang wanita? Ya. Tapi itu kan di mamah saya. Bisa seperti itu? Bisa. Tapi Tuhan enggak merampungkan yang di dalam. Seringkali membela diri. Seringkali mempertahankan diri. Seringkali perkara-perkara yang membuat kita enggak mau disembeli, enggak mau dikorbankan. Mengganggu pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu rusak. Enggak rampung. Rusak. Yang gini-gini banyak orang puluhan tahun pekerjaan Tuhan enggak rampung. Enggak selesai. Dan itu ujungnya kecewa. Karena tidak menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati saudara. Saya ingat ya. Ini saya ingat. Belasan tahun yang lalu. Begitu masuk ke loteng. Di banjaran. Di banjaran ada seorang yang punya loteng. Siapa itu? Baru kepala nongol. Kepala saya nongol. Badan juga belum seluruhnya. Itu hadirat Tuhan enggak begitu kuat. Itu rumahnya Pak Putri. Saya tahu. Ini hadirat Tuhan enggak begitu kuat sekali. Harusnya pertahankan yang gitu-gitu. Itu pasti Tuhan betah di tempat itu. Keren. Harusnya saudara punya tempat-tempat di mana hadirat Tuhan itu kuat dalam rumah. Harusnya. Ini adalah ayat ketiga dari ayat yang kita bahas tadi. Di mana yang awal menjadi yang akhir. Di ayat yang ketiga itu ada di Lukas 13. ayat 30. Ayatnya. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Mari kita baca ayat lengkapnya. Lukas 13 ayat 22 sampai ayat 30. Siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang bertanya kepadanya. Tuhan sedikit saja kah orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata. Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Jadi ayat ini adalah ayat yang tertulis tiga kali di dalam perjanjian baru. Sebuah peringatan serius. Kita lihat yang pertama. Jawab Yesus kepada orang-orang disitu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kekristenan itu berbicara tentang masuk ke pintu yang sesak. Kekristenan itu bukan berbicara tentang hal yang mudah. Kekristenan itu berbicara tentang berjuang masuk ke dalam pintu yang sesak. Bukan berbicara yang enak-enak. Bukan bicara yang nyaman-nyaman. Jadi pada waktu gereja mula-mula muncul ketika orang masuk menjadi Kristen mereka dibaptis. Pada saat itu mereka harus meninggalkan ayah ibunya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan harta bendanya. Meninggalkan kambing dombanya. Dia meninggalkan rumahnya. Meninggalkan segala sesuatu yang ada padanya. Pada saat itu orang-orang yang meninggalkan itu adalah orang-orang yang terimat Tuhan. Hari ini orang terimat Tuhan gak meninggalkan apa-apa. Bahkan mereka datang untuk mendapatkan apa-apa. Hari itu gereja mula-mula ketika orang mau meninggalkan segala sesuatunya. Yesus berkata hitung dulu. Supaya ketika kamu meninggalkan segala sesuatunya. Kamu akan peroleh upah yang kekal. Hitung dulu. Karena biaya mengikut Yesus itu mahal. Memikul salib itu mahal. Mengikut aku itu gak gampang. Kamu harus menolak diri kamu. Kamu harus meniadakan diri kamu. Kamu gak boleh punya agenda. Kamu harus mengkhususkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini kekristianan gak begitu. Hari ini gak ada yang namanya jalan sempit dan jalan sesat. Hari ini orang cuma pengen masuk surga. Supaya mati masuk surga. Dosa-dosanya kedagingan dan keduniawinya tetap mereka lakukan. Tetapi mereka tidak mau masuk. Alkitab ini berkata berjuanglah untuk masuk. Itu perjuangan yang gak gampang. Kalau gak yang awal jadi yang akhir. Kekristianan itu bicara pintu yang sesat. Gereja gak pernah ngajar pintu yang sesat. Gereja gak ngajarin orang yang takut akan Tuhan. Kalau itu sudah salah kita masih pura-pura gak lihat. Pura-pura gak ngerti kalau itu salah. Kalau jalan ini adalah salah. Ah gak apa-apa kok gak ada yang lihat. Kalau yang kita lakukan salah kita masih berkata belum ada teguran dari roh kudus. Walaupun hati sudah memberikan teguran. Hati-hati kalau kehilangan templakan dari roh kudus. Itu artinya kita sudah tidak berjuang untuk masuk dalam pintu yang sesat. Hati-hati kalau hari ini kebenaran firman Tuhan sudah tidak lagi menyembelih daging kita. Gak pernah lagi mengoyak daging kita. Kalau hari ini ada firman Tuhan hanya membuat kita senang-senang aja, nyaman-nyaman aja. Hati-hati firman Tuhan adalah firman yang mengoyak daging. Firman Tuhan berkata berjuanglah untuk masuk. Ayat yang 25. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata. Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hari-hari terakhir ini sama seperti waktu zaman Nuh. Orang-orang menertawakan Nuh karena Nuh bikin bahtra di atas gunung. Tapi hari-hari itu hari yang berbeda. Karena tiba-tiba ada air turun dari langit. Generasi zaman Nuh tidak pernah tahu yang namanya hujan. Ketika ada air turun dari langit cuma satu tetes mengenai mereka. Nah itu enggak ada lagi. Oh cuma gitu doang. Katanya akan terjadi hujan besar. Akan terjadi badai. Akan terjadi banjir besar. Dan air akan menutupi segala sesuatu. Kok cuma setetes. Lalu mereka terbahak-bahak menertawakan Nuh. Nuh sendiri juga melihat ke atas. Mungkin dalam hatinya. Aku sudah capek-capek bikin bahtra seratus tahun. Datang cuma satu tetes. Lalu tiba-tiba ada tetesan kedua. Tapi jaraknya jauh. Jarak di sini satu dan dua meter. Air jatuh satu tetes di sini dan dua meter. Dan Nuh kena tetesan waktu lihat ke atas. Kok cuma gitu juga. Tiba-tiba. Langit yang tadinya cerah itu dalam laku singkat menjadi gelap kulita. Tiba-tiba petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba semuanya menjadi enggak ada kondisi. Tiba-tiba Tuhan berkata. Nuh segeralah kamu masuk dalam bahtra. Dan mereka semua masuk. Ketika mereka sedang berjalan masuk. Tiba-tiba ada suara kera. Karena tangan Tuhan menutup pintu bahtra. Dan sejak itu mereka enggak bisa keluar lagi. Yang di dalam enggak bisa keluar. Yang di luar pun enggak bisa masuk. Pintu bahtra sudah ditutup Tuhan. Hujan enggak pernah berhenti 40 hari, 40 malam. Langit yang tadinya ada lapisan air itu dibuka oleh Tuhan. Di bawah ada mata air dibuka oleh Tuhan. Dalam waktu 40 hari, 40 malam. Seluruh bumi tergenangi oleh air. Tidak ada satu gunung pun yang tertinggi yang tidak tergenangi oleh air. Bahtra yang jauh dari air. Tiba-tiba bahtra itu mulai bergerak. Mulai melayang. Mulai menjauh dan terus. Orang teriak-teriak minta tolong. Dulu waktu banjir kecil. Yang orang yang di bawah diketawain sama orang yang di atas gunung. Lu sih punya rumah di bawah, dilihat buah, villa di atas. Bisa lihat kalian semua. Hari itu yang di atas pun enggak bisa ketawa. Karena air terus naik. Beberapa naik di atas pohon. Pohon tertinggi pun tenggelam. Beberapa mereka cari tempat yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Air dengan cepat menenggelamkan semuanya. Hari-hari ini juga sama. Kalau engkau menganggap sepele segala sesuatu untuk urusan ilahi. Enggak punya pintu. Orang-orang ini menuliskan, menutup pintu. Dan kamu akan berdiri di luar mengetok-netok pintu. Seperti siapa? Seperti lima gadis bodoh. Lima gadis bodoh juga sama. Dia akan mengetok-netok pintu. Tuhan bukakan pintu Tuhan. Kami kan dipilih oleh engkau menjadi penyambut mempelai pria. Ingat enggak waktu itu audisinya. Audisinya juga sudah susah nih untuk menjadi penyambut mempelai pria. Cuma sepuluh. Yang dapatnya sepuluh ribu. Dan kami dipilih untuk mempasuk dalam sebagai posisi. Sebagai penyambut mempelai. Tapi apa kata mempelai pria? Aku enggak kenal kamu. Ketika pintu anugerah enggak ada lagi, semuanya menjadi hal yang mengerikan. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kami. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang. Mungkin ada orang berkata, aku sudah nyumbang gereja. Sudah nyumbang beli peralatan musik. Saya sudah nyumbang untuk supaya gereja dibangun menjadi enak. Menjadi nyaman. Sudah beli kursi. Sudah beli lampu-lampu. Saya sudah bikin yang bagus-bagus. Juga saya sudah membelikan uang untuk beli mobil supaya jemaat-jemaat itu bisa dijemput. Saya juga sediakan rumah untuk ibadah-ibadah. Mungkin orang berkata seperti itu. Bahwa mereka berkata apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi ia akan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Penyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Tuhan serius. Tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang serius. Jemaat tidak perlu ditakut-takuti. Karena jemaat takutnya cuma tiga minggu. Begitu empat minggu sudah tidak takut lagi. Saya kasih tahu. Ini bukan sedang nakut-takuti jemaat. Karena percuma juga nak nakuti kalian. Ngapain aku takuti kalian. Bangun aja hidupmu masing-masing. Kalau nanti ketinggalan. Kalau nanti masa pengangkatan tiba. Hari itu baru tahu. Yang serius dengan yang tidak serius itu berbeda. Ketika masa pengangkatan tiba. Yang sungguh-sungguh beda dengan yang tidak sungguh-sungguh. Yang siap dengan yang tidak siap itu beda. Apa yang Yesus katakan selanjutnya. Ini yang paling serem. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakan keluar. Dua hari kemarin ketika saya, ini bahan ini saya sudah siapkan dari hari Selasa. Dua hari kemarin. Saya lagi cari gambar. Gambar yang cocok untuk ayat ini. Saya cari gambar-gambar. Seremnya minta ampun. Ada orang-orang yang pada terjun ke lautan api. Saya mau munculin takut-ketakutan kalian nanti. Aku aja ketakutan. Terbayang. Ngelihat gambarnya aja mengerikan. Orang-orang tulang-tulangnya. Dagingnya malenyeh, molonyoh. Banyak belatung. Api berkobar. Disuruh orang dan seorang-orang berteriak. Mungkin kalau dibuat saya sebagai seorang penulis, menuliskan. Tuhan aku akan sungguh-sungguh. Aku akan menyembah engkau. Aku akan gak main-main seperti yang dulu. Mungkin mereka akan berkata gitu. Aku mau bertobat Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang sering ke lapo. Aku gak bakal ke lapo lagi lah Tuhan. Itu teman-teman tuh kurang ajar. Ajak aku nih main. Sekarang gak tidak. Tuhan. Mungkin dengan bahasa Batak ya begitu. Tapi saya kasih tau. Kerjain. Serem kok terjadi. Hati-hati. Ini perkataan Tuhan ya. Ini perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Itu gak main-main. Cing. Waktu saya lihat gambar ini ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu. Waktu Kobeni. Berapa tahun yang lalu Kobeni. Meninggal. Berapa tahun? 2014. Tahun 2013. Artinya hampir 10 tahun ya. Waktu itu saya ngerti kenapa Kobeni itu tunggu saya. Waktu itu saya pulang dari Shanghai. Begitu landing langsung ke Bandung. Sampai di Bandung dijemput. Jemput siapa? KOO ya. Di pastor langsung koper diraikin ke mobilnya KOO. Langsung kita ke rumah sakit. Waktu itu Kobeni cuma satu tanya. Dalam kondisi masih sadar. Itu sadar yang terakhir. Gimana Kho Heri? Maksudnya apa? Gue masuk mana nih? Masuk surga atau masuk neraka? Dalam pegangan saya bilang gini. Kobeni. Engkau dalam anugerah. Lalu Kobeni bilang. Saya ingat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tahu. Orang yang dalam anugerah. Dalam anugerah. Tetapi dengar baik-baik. Semua yang dianggap main-main. Yang bisa dianggap gak ada apa-apa. Ternyata ada apa-apanya. Ini terjadi. Makanya ketika saya gambar. Lihat gambar Malai. Apa? Tentang neraka. Saya gak mau menampilkannya. Serem sekali. Serem. Mengerikan. Penjara selama-lamanya. Di penjara selama-lamanya. Tidak ada cuti tahunan. Tidak ada cuti. Idul fitri. Dua minggu. Gak ada. Gak ada cuti natal. Hari merah pun tetap dalam tahanan. Dalam penjara. Dalam penyiksaan. Ayat ini dilanjutkan di ayat 29. Dan orang yang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Mereka duduk makan. Dalam kerajaan Allah. Ini cerita apa? Cerita orang yang akhir. Orang yang gak tahu ujungnya nih siapa nih. Yang dari timur, dari barat, dari utara dan dari selatan. Tapi mereka diizinkan Tuhan duduk makan dalam kerajaan Allah. Itu adalah orang-orang yang terakhir. Jadi, kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ketika yang awal menjadi yang akhir. Apa yang harus saudara lakukan? Baik, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Baik, kita naikkan pujian ini.